Intro Seorang remaja beraksi mencuri isi kota amal di Musola Ar Rahman, Kelurahan Purwosarika, Bupaten Kudus, Jawa Tengah, terekam CCTV. Pencurian isi kota amal tersebut terhitung keempat kalinya dalam dua bulan terakhir ini. Diperkirakan uang yang digondol total sebesar 7 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian isi kota amal di Musola Ar Rahman, Kelurahan Purwosari, Kecamatan, Kota, Bupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari rekaman tersebut, seorang pemuda dengan santenya masuk ke Musola Sasaran. Dengan mengenakan jaket hitam serta helm putih masih terpasang di kepalanya Dan langsung menuju kota amal Musola tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah uang dari kota amal Musola, Pemuda tersebut langsung meninggalkan Musola dan keluar lewat pintu depan Musola. Salah satu warga sekitar menjelaskan, Kejadian tersebut diketahui oleh warga sekitar sore menjelang azan mahrif. Sedangkan kejadian diperkirakan sekitar pukul 4 lebih 30 sore hari. Menurut Uwiwi Arsela, Kejadian kebobolan kota amal di Musola Ar Rahman ini sudah yang keempat kalinya Dalam waktu dua bulan terakhir ini. Namun pengurut Musola baru kali ini mengetahui aksi pencurian kota amal di Musola Lantaran sebelumnya tidak terpasang CCTV. Dari kejadian tersebut diperkirakan total uang sekitar 6 hingga 7 juta rupiah Di gondol maling kota amal. Hal ini diperkirakan dari setiap tahunnya membuka kas Musola Yang isinya sekitar 15 juta rupiah. Tempat mengajikan bagi bangku ini, Jadi tanpa lihat tuh udah kelihatan, Oh berantakan nih. Berantakan berarti ini kejadian yang empat kali ini. Berantakan apa Pak? Berantakan ya itu apa, Gemboknya tuh mas. Gemboknya berantakan di bawahnya. Terus remarinya ini agak buka sedikit pintunya ini. Setelah itu, Dian ini yang keempat kali. Kalau setahun dibuka ya agak banyak juga ya. Tapi diperkirakan yang jadian pertama, Itu musyawarah rupiah 6 jutaan kali itu. Pengurus Musola Ar Rahman memang sengaja tidak mengunci pintu Musola. Pasalnya banyak umat muslim yang bekerja di perusahaan sekitar, Sering menggunakan Musola tersebut. Sehingga diperkirakan pelaku sudah sering mengintai lokasi Musola, Saat Musola sepi maupun rame. Sehingga dengan mudah di siang hari melancarkan aksinya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Terima kasih.